Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam namun jatuh Ketemu lagi dengan saya Guayan Rinayo DSU Seorang tanpaneli dari Singaraya Nah pada hari yang baik ini Hari yang sangat luar biasa Pada hari ini Kami berapa sebetul umat kiri yang ada di Bali Yang tanpa raya untukku Selamat malam Di pagi hari yang baik ini Saya, kita semua Mari berdoa Kita agar mendapatkan Kekayaan yang sangat luar biasa Yaitu kesehatan Karena dengan kesehatan Kita bisa akan melakukan aktivitas Apapun di muka bumi Pada kesempatan yang baik ini Sesuai dengan komitmen saya Saya seorang manusia Saya berkepercayaan Hindu Dan saya seorang petani Terus akan belajar Menggaungkan inspirasi-inspirasi Yang saya dapatkan Demi bagaimana Saya sendiri Membangun mencari respon Respon positif Dari perbagai sumber Perbagai kalangan Semuanya lah Demi bagaimana saya meningkatkan Juga kecerdasan yang ada pada setiap orang Dan pada setiap manusia Yang pertama Yang pertama tentu Saya akan mulai belajar Meningkatkan kecerdasan Kecerdasan emosional saya Kecerdasan spiritual saya Dan kecerdasan intelektual saya Melalui saya membuat konten-konten video Yang mungkin akan dirilai baik Dan juga mungkin dirilai tidak baik Nah pada kesempatan yang baik ini Demi berkembangnya channel youtube saya Jangan lupa Teman-teman semua Bantu subscribe Like dan komen Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Agar video-video Baru saya bisa Saudara-saudara Semua dimanapun berada Bisa anda simak Terlepas dari Banyak kekurangan yang Saya miliki Ketika saya Menyampaikan apa Pada video-video Youtube saya ini Nah Ada di benak pemikiran saya Di pagi hari ini Yang baik ini Di hari ini Yaitu Ada lima langkah Yang penting kita persiapkan Selaku manusia Apapun latar belakangnya Entah petani Entah pegawai Entah apapun Nah Dari sana Dapat Saya Semacam Renungan pribadi saya Yang akan Mungkin saya sampaikan Pada hari ini Semoga berkenan Di hati Bapak Ibu Sekalian Bahkan adik-adik Mahasiswa yang mendengar Apa yang saya sampaikan Ternyata di hidup ini Yang pertama sekali Kita harus bagaimana Mampu Mendengar yang baik Sebaik-baiknya Dan segelas-galanya Kenapa saya kata Karena ketika kita mendengar Sesuatu Sepotong Ataupun setengah Itu bisa akan Memberikan kesimpulan Memberikan penilaian Yang berbeda Maka itulah Hal yang penting Ketika kita menjadi manusia Apalagi kita Sudah dikasih Kesehatan Linga kita masih sehat Mulut Mata Dan lain sebagainya Yang ada pada Diri kita Untuk bagaimana Kita Menjadi manusia Yang lebih baik Nah yang kedua lagi Bagaimana kita melihat Lihatlah sesuatu itu Sejelas-jelasnya Dan karena apa Saya katakan demikian Karena ketika kita Melihat sesuatu Yang setengah Dan sepotong Artinya tidak Apa namanya Utuh Kita misalnya Lihat Itu juga akan Melahirkan penilaian Yang berbeda Baik dari apa Yang tadi saya sampaikan Mendengar juga Begitu Dan melihat Ketika itu Antara melihat Mendengar Kita itu Tidak utuh Sering akan Memberikan Hasil Ataupun Respon Yang berbeda Bula Contoh Ketika kita Menonton sinetron Kalau kita Tidak Dengar Dan kita Tidak Lihat Dengan jelas Kalau sepotong Karena Di dalam kehidupan Ini Bisa saya Sampaikan Antara baik Dan buruk Itu tetap Akan Berdiri Tegak Sama Tingginya Dan sama Rendah Kenapa Saya katakan Demikian Ketika kita Misalnya Saya contohkan Tadi Seperti kita Nonton sinetron Bahwa Di setiap Apapun Yang terjadi Orang membuat Program Dari Sisi positif Dan sisi negatif Akan Imbak Ibarat Kita Apa namanya Mau menghidupkan Lampu Ataupun yang lain Tetap ada Positif Dan negatif Nah Ketika kita Nonton Yang namanya Sotron Jelas Kalau di awal Biasa Yang baik itu Kelihatannya Susah sekali Disakiti Dan lain Sebagainya Bahkan Yang menang Adalah yang Negatif Nah Ketika itu Kita tidak Simak Sepotong Kita simak Di belakangnya Saja Ketika Yang jahat Itu Sudah mendapatkan Karmanya Di berikutnya Jelas penilaian kita Berbeda Mungkin saja Yang dulunya Penjahat Kita Bisa Bilang Tidak penjahat Begitu Sebaliknya Dan sebaliknya Mat manusia Dimanapun Berada Saya Seorang petani Mungkin Terlepas Dari kemampuan Saya Yang memang Mungkin Tidak setara Dengan Beliau-beliau Yang memiliki Tingkat Spiritual Yang tinggi Tingkat Kecerdasan Emosional Yang tinggi Dan tingkat Daripada Kecerdasan Apa namanya Intelektual Yang tinggi Yang Membuat Video ini Untuk Bagaimana Yang Nanti Kedepannya Ada Memberi Kritik Dan saran Sehingga Saya Bisa Melakukan Hal-hal Baik Di Kehidupan Ini Walaupun Kita Tidak Bungkiri Bahwa Saya Masih Hidup Dalam Berproses Saya Bagaimana Juga Selaku Seorang Manusia Belajar Untuk Mengikuti Daripada Proses Kehidupan Karena Karena Kita Manusia Memiliki Yang Namanya Catur Beker Yang Tidak Bisa Terlepas Dari Empat Hal Tersebut Nah Ketika Tadi Sudah Mungkin kita Sudah Jelas Utuh Mendengar Menonton Jelas Ada Gambaran Dan Semacam Kesimpulan Yang Bisa Kita Dapatkan Lebih Baik Dan Lebih Sempurna Nah Terlepas Dari Dua Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Jelas Ada Yang Ketiga Yang Paling Sangat Penting Menurut Saya Nah Ketika Kita Dalam Posisi Keragu Raguan Penting Kita Bagaimana Bertanya Nah Disinilah Ketika Kita Sudah Bertanya Dari Sumbernya Yang Jelas Dari Yang Dijadikan Topik Permasalahan Jelas Nanti Akan Mendapatkan Solusi Dan Ketenangan Kalau Menurut Saya Nah Terlepas Dari Puas Dan Tidak Puas Ketika Misalnya Kita Menanyakan Sesuatu Yang Masih Ada Keraguan Pada Diri Kita Itu Juga Berpulang Dari Kemampuan Kita Mental Kita Untuk Bagaimana Menelah Apa Yang Mungkin Diberikan Kejelasan Dari Apa Yang Kita Pertanyakan Para Sahabat Dimanapun Anda Berada Mudah-mudahan Di hari Ini Kita Dalam Kedakan Sehat Dan Kita Tetap Akan Bekerja Dengan Baik Apapun Polisinya Saya Bisa Membuat Video Ini Karena Di pagi Hari Saya Sudah Ada Yang Kepondok Ini Luar Biasa Saya Menjadi Petani Saya Syukur Sekali Kepada Tuhan Di Desa Yang Budu Wase Ketika Saya Menjadi Petani Banyak Petani Yang Bisa Datang Ke Rumah Saya Walaupun Keadaan Saya Sangat Sederhana Nah Di Sana Saya Sering Merenung Ternyata Ketika Kita Mau Menggaungkan Hal Yang Positif Respon Nah Terlepas Dari Satu Dua Dan Tiga Tadi Yang Saya Sampaikan Perlu Kiranya Kita Bagaimana Kita Mengendalikan Diri Soalnya Karena Kalau Kita Di Hindu Tahu Yang Ada Namanya Ajaran Tri Kitekarana Dan Tri Kaya Pari Sudir Nah Kalau Dalam Kitekarana Jelas Bisa Sebagian Umat Hindu Sudah Tahu Bahkan Mungkin Semua Tahu Bagaimana Kita Menjaga Keharmonisan Di Dalam Kita Melakukan Proses Kehidupan Ini Yang Pertana Mungkin Kita Bagaimana Melakukan Hubungan Yang Baik Manusia Dengan Manusia Manusia Dengan Tuhannya Dan Manusia Dengan Lingkungannya Karena Ketiga Elemen Ini Kalau Tidak Seimbang Berarti Ada Hal Yang Mungkin Akan Melahirkan Yang Tidak Baik Nah Terlepas Dari Terikayu Parisude Juga Bagaimana Terikayu Kita Mulai Belajar Berbicara Yang Baik Berbuat Yang Baik Dan Dan Lain Sebagainya Mat 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 Sedarma Atau Manusia Teman Media Facebook Dimanapun Anda Berada Nah Ketika Kita Sudah Melakukan Dari Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Mendengar Dengan Baik Melihat Dengan Jelas Dan Kita Tidak Akan Pernah Ragu Untuk Ketika Ragu Untuk Bertanya Untuk Mencari Suatu Kejelasan Nah Tidak Salahnya Juga Ketika Apa Yang Kita Dapatkan Itu Semua Jelas Butuh Kita Saring Kita Filter Nah Ketika Sudah Kita Melakukan Perminteran Jelas Wajib Kita Selaku Umat Manusia Berbagi Kepada Teman Teman Hal Hal Yang Positif Yang Kita Dapatkan Untuk Bagaimana Menjaga Kedamaian Di Sekitar Kita Dulu Di Lingkungan Kita Mungkin Dari Rumah Tangga Terus Kita Meningkat Ke Yang Lebih Yaitu Ke Sekala Yang Lebih Besar Yaitu Kalau Saya Di Bali Mungkin Di Bali Dulu Baru Kita Bahasa Indonesia Mungkin Juga Dunia Nah Begitu Yang Bisa Saya Sampaikan Dipada Hari Ini Karena Apa Yang Saya Sampaikan Itulah Hasil Dari Renungan Pribadi Saya Saya Maklum Karena Saya Latar Belakang Secara Formal Mungkin Tidak Seperti Adik-adik Kita Sekarang S1 S2 Bahkan Menjadi Profesor Dengan Misalnya Umur 40 Tahun Tapi Saya Syukur Saya Di hidup Saya Seraku Manusia Adalah Sudah Pernah Dikasih Yaitu Kesusahan Sama Tuhan Kenapa Saya Katakan Demikian Ketika Dalam Hidup Kita Berproses Ini Sesungguhnya Sekali Apa Yang Telah Tadi Dapat Saya Singgung Yaitu Yang Namanya Satur Bekal Satur Bekal Itu Adalah Empat Yang Pasti Kita Selaku Umat Manusia Ini Jumpai Di Kehidupan Ini Antara Lain Yaitu Namanya Sukedukelarepati Hidup Ini Pasti Akan Kita Dapatkan Dari Keempat Itu Karena Kita Lahir Mungkin Sudah Mendapatkan Sesuatu Yang Baik Nah Dari Baik Itu Kita Manusia Juga Bisa Mendapatkan Kesedihan Kedukaan Itu Sudah Pasti Ketika Kita Hidup Ini Nah Lare Itu Artinya Sakit Kita Pasti Hidup Di Dunia Ini Tidak Selamanya Kita Sihap Dan Yang Terakhir Yang Paling Pasti Adalah Kematian Sebelum Proses Itu Kita Lewati Jelas Kita Berkewajiban Selaku Umat Manusia Untuk Melakukan Hal-hal Positif Dan Memahami Apa Yang Namanya Satur Bekel Itu Kenapa Saya Katakan Ternyata Sesuai Dengan Apa Yang Saya Dapatkan Dari Kehidupan Pribadi Saya Yang Mendidik Manusia Yang Lebih Dekat Kepada Tuhannya Dari Tiga Hal Dari Empat Satur Bekel Itu Mungkin Dari Tiga Hal Itu Ketika Manusia Dikasih Misalnya Kedukaan Mungkin Dia Begini Begitu Juga Ketika Dia Sakit Paling Dia Oh Tuhan Kenapa Ya Apa Karena Saya Yang Misalnya Kurang Bagus Sehingga Saya Mendapatkan Musibah Yang Seperti Ini Nah Disana Sebenarnya Tuhan Itu Manusia Itu Lebih Dekat Sama Tuhannya Nah Kalau Disuka Ini Kalau Menurut Apa Namanya Renungan Saya Itu Lebih Mengarah Daripada Ujian Manusia Yang Diberikan Kepada Tuhan Kenapa Saya Katakan Maka Ketika Kita Mendapat Suka Inilah Perlu Kita Rawat Untuk Bagaimana Kita Melewati Tiga Proses Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Dengan Tenang Dan Damai Karena Itu Sudah Wajib Kita Selaku Umat Manusia Kita Dapatkan Nah Umat Selama Dimanapun Berada Ketika Misalnya Kita Mendapatkan Suka Kebahagiaan Kesenangan Terkadang Kita Disini Tidak Bisa Menyeimbahkan Emosi Dan Yang Lain Sebagainya Karena Cenderung Ketika Kita Tidak Mampu Mengendalikan Diri Kita Dan Kita Misalnya Belum Memahami Keagamaan Yang Yang Tinggi Nah Seperti Saya Ini Baru Baru Seperti Ini Belajar Dan Sebagainya Jelas Terkadang Ujian Ada Disana Kita Punya Uang Banyak Terkadang Kita Sudah Mulai Sombong Semua Orang Kita Bisa Bayar Dengan Uang Muncul Yang Seperti Itu Ketika Kita Sudah Memiliki Jabatan Dan Kewenangan Terkadang Disana Kita Juga Muncul Sifat Sifat Yang Ego Mau Menang Sendiri Dan Sebagainya Nah Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Dimanapun Anda Berada Nah Begitu Juga Ketika Kita Menjadi Petani Tidak Mampu Menjaga Keseimbangan Daripada Kebutuhan Tanaman Jelas Tanaman Kita Tidak Akan Menghasilkan Produk Yang Bagus Juga Karena Tidak Ubahnya Juga Tumutumbuhan Itu Seperti Kita Manusia Ketika Kita Berproses Makanan Makanan Yang Tidak Sehat Dan Kita Juga Bergaul Yang Tidak Bagus Juga Akhirnya Kita Menjadi Manusia Salah Pergaulan Melakukan Hal-hal Negatif Dan Sebagainya Begitu Juga Ketika Tanaman Itu Kita Kasih Nutrisi Yang Tidak Mungkin Bagus Bagi Tanaman Itu Jelas Tanaman Kita Akan Bisa Menguning Bisa Mati Bisa Busuk Dan Tidak Akan Mampu Memproduksi Buah Yang Bagus Nah Ketika Kita Mau Mendapatkan Hasil Buah Yang Bagus Dan Super Marilah Kita Mulai Belajar Merawat Diri Kita Koreksi Diri Kita Renungi Diri Kita Agar Kita Menjadi Manusia Yang Baik Lebih Baik Begitu Juga Di Tanaman Ketika Mau Tanaman Kita Menghasilkan Buah Yang Baik Besar Dan Perjelas Perhatikan Tanaman Kita Rawat Tanaman Kita Kasih Nutrisi Nutrisi Yang Bagus Untuk Tanaman Kalau Kita Di Manusia Kasih Kita Apa Namanya Pikiran Positif Sehingga Akan Terwujud Yang Namanya Keseimbangan Ketika Sudah Ada Keseimbangan Maka Daripada Itu Saya Wayan Renaya DSW Tidak Akan Henti-henti Membagikan Pemikiran Pemikiran Otodidak Saya Kepada Pemirsa Media Sosial Dimanapun Anda Berada Ya Mungkin Cukup Begitu Dulu Rendungan Saya Seorang Petani Paneli Dari Singa Raja Bali Saya Wayan Renaya DSW Apabila Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Kurang Berkenan Di Bapak Ibu Adik Sekalian Mohon Dimaklumi Karena Ini Saya Sendiri Hasil Dari Autodidak Dan Pengalaman Pribadi Saya Nah Apabila Pengalaman Saya Ini Tidak Berkenan Dan Tidak Masuk Dalam Pola Pikir Penonton Semua Mohon Dikoreksi Nanti Ada Di Kolom Komen Jangan Apa Namanya Takut Memberikan Komentar Kepada Apa Yang Saya Sampaikan Karena Dengan Komentar Andalah Nanti Saya Akan Menjadi Orang Yang Lebih Baik Karena Tidak Ada Orang Yang Baik Ketika Dia Tidak Memiliki Teman Banyak Nah Ketika Ada Respon Apa Yang Sampaikan Ini Jelas Saya Ada Yang Respon Mudah Mudahan Juga Akan Dikasih Masukan Masukan Positif Sehingga Saya Akan Menjadi Manusia Yang Lebih Berguna Bagi Diri Saya Sendiri Bahkan Orang Lain Nah Maka Dari Itu Marilah Kita Sering Melakukan Penelitian Dengan Mengkoreksi Diri Nah Apapun Latar Bakang Kita Kesibuan Kita Pekerjaan Dulu Juga Kita Melakukan Penelitian Sehingga Kita Memiliki Ilmu Di Bidang Itu Masing-masing Karena Menurut Saya Prigadi Ketika Kita Memiliki Kita Ketika Kita Kaya Ilmu Uang Akan Mencari Kita Tapi Ketika Kita Miskin Ilmu Hanya Kita Akan Bisa Mencari Uang Oke Cukup Begitu Dulu Saya Puputkan Antuk Pramu Santi Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi Kita Semua Salam Namo Budhayu Salam Sehat Kaya Luar Yasta